Satu sisi Jalan Jenderal Ahmad Yani dari Komplek Perumahan Guru Danau menuju Monumen Tanjung Puri, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, telah dilakukan pengecoran. Bahkan pengecoran slab beton dengan tebal 30 cm dan lebar 7,5 meter tersebut, kini mencapai lebih dari 1 km. Salah seorang warga, Syahrudin, mengharapkan pengerjaan jalan tersebut dapat segera diselesaikan, sehingga masyarakat sekitar maupun pengguna jalan dapat merasakan kembali manfaat jalan tersebut. Saat dikonfirmasi, penanggung jawab proyek Dayatullah memastikan, jalan sepanjang 1 km yang telah dikerjakan tersebut sudah dapat dilalui kendaraan sebelum lebaran mendatang. Hanya saja pihaknya akan membatasi jenis dan muatan kendaraan yang akan melintas di jalan tersebut. Untuk jalan ini kita pastikan sebelum lebaran sudah rampung dan sudah bisa dilewati. Yang rencana yang bisa dilewati kemungkinan sebelum pas hari lebaran, kemungkinan 1 kg lebih sudah bisa kita buka. Itu untuk kendaraan di bawah demtrok sama ini, untuk sama kendaraan roda 2 sama roda 4. Dayat menambahkan optimis pengerjaan dua sisi jalan sepanjang 1,5 km tersebut selesai Desember mendatang. Karena sejauh ini tidak ditemui kendala yang menghambat proses pengerjaan jalan penghubung Kalimantan Selatan dan Timur ini. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.